Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa setelah melewati pro dan kontra Partai Golkar akhirnya menggelar musyawarah luar biasa atau Munaslup di Jakarta pada Senin malam. Ketua Umum Partai Golkar yang terpilih secara aklamasi dalam plenus sebelumnya mengklaim akan mengembalikan kedikjayaan partai berlambang beringin ini. Dalam Munaslup ini juga sekaligus mengukuhkan dukungan kepada Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Dalam pembukaan musyawarah nasional luar biasa, Partai Golkar ketua Umum terpilih Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan ia akan mengembalikan kedikdayaan partai berlambang pohon beringin ini. Sesuai tekline yang ia deklarasikan dalam rapimnas, ia akan mengambil kembali kepercayaan masyarakat sekaligus mengembalikan elektabilitas partai ke posisi teratas. Tujuan Erlangga mengembalikan kondisi partai Golkar ini sejalan dengan deklarasi Golkar yang ingin mengusung kembali Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019. Munaslup Golkar ini akan berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 18 kemarin hingga 20 Desember 2017. Rencananya Munaslup akan membahas beberapa isu krusial. Salah satunya, lama masa jabatan Erlangga sebagai pengganti mantan ketua Umum Setia Novanto. Yang sudah di KPKS sekarang. Semua ini membawa dilema yang pelik. Sebagai sebuah kekuatan politik, kita berada di persimpangan jalan yang tajam. Namun Alhamdulillah, dengan niat baik serta dengan senantiasa mengedepankan kepentingan yang lebih besar, kita memutuskan untuk bersatu dalam semangat penyelamatan partai. Sambil mendoakan, semoga Bapak Setia Novanto dan keluarga diberikan jalan kemudahan serta diberikan ketabahan, kita membuka lembaran baru agar partai yang kita cintai ini terbebas dari segala kontroversi yang menjadi beban berat menuju tahun politik yang telah berada di depan mata. Dan masih mengenai Munaslup, ini pengirsa kehadiran Presiden Jokowi Dodo dalam pembukaan Busyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Ini menyimpan cerita tersendiri. Lalu ya kehadirannya ini ditunggu. Dengan gaya khasnya Presiden Jokowi membeda konflik yang melanda partai Golkar dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari menyinggung soal polemik ketua umum, hingga menyebut kelompok-kelompok besar dalam internal partai Golkar. Pemirsa berikut laporannya. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup Partai Golkar pada Senin malam juga dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo serta wakil Presiden Yusuf Kala. Presiden hadir sekitar pukul 19 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi Dodo memberikan pidato yang disambut meriah peserta Munaslup. Selain mengapresiasi kehadiran Presiden, suasana menjadi meriah karena sejumlah sentilan yang diselipkan Jokowi dalam pidato yang disampaikannya. Selain menyampaikan kegagumannya terhadap partai Golkar, Jokowi menyentil konflik yang sempat menghangat di internal partai Golkar, partai yang dianggapnya berisi politikus-politikus ulung tanah air. Termasuk menyinggung drama penunjukan ketua umum yang kini dijabat oleh Erlangga Hartarto. Jika di internal Golkar, rame. Ini tidak bagus untuk Golkar maupun untuk politik nasional. Kami ingin Pak Erlangga Hartarto menjadi ketua umum Golkar. Saya iseng-iseng tanya, apakah ada aspirasi lain? Saya tunggu, saya tengok kanan, saya tengok kiri. Tidak ada Pak. Ya artinya sudah bulan. Saya tidak mau mengaruhi ini, saya hanya menceritakan pertemuan saat itu. Sentilan Jokowi tak selesai di situ. Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga melemparkan sentilan menggelitik terkait banyaknya perbedaan kepentingan di kubu Golkar. Satu persatu Jokowi mengungkap kelompok-kelompok besar di partai Golkar beserta ketua gengnya. Saya tahu ada grup-grup besar di partai Golkar. Ini belak-belak saja. Ada grupnya Pak Jusok Tawa, ada. Ada grup besar dari Pak Anggur Sabahri, ada. Ada. Ada juga grupnya Pak Lohutinsa, Pak Jaitan, ada. Diam-diam tapi ada. Ada juga grup-grup besarnya Pak Agbar Tanjung, ada. Semua orang tahu. Ada juga grup-grup besarnya Pak Agung Latsono, ada. Dan grup-grup besar yang lainnya. Meski hadir sebagai Presiden RI, sebagai tokoh yang dibesarkan oleh Partai PDI Perjuangan, Jokowi tak lupa menyindir persaingan lawas antar kedua partai. Untuk saya, saingan, saingan, saingan. Saingan berat Pakai Golkar itu, saingan beratnya hanya dengan PDI Perjuangan. Janti kalau tak tiba, Air Langgal menyampaikan masalah kekhawatiran di nomor tiga, tidak. Saya yakin tidak. Hanya enggak tahu kalau bersaingan berpikir Perjuangan seperti apa, saya enggak bisa menjawab. Karena itu betul-betul memilih Perjuangan ada di sini. Kalau enggak ada, mungkin saya bisa jawab. Selain Presiden dan Wakil Presiden, Munasub yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan ini juga dihadiri oleh Presiden kelima RI dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Serta Presiden ketiga RI, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Golkar, BJ Habibie. Suci Bancin, CNN Indonesia